Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Python Masterclass Python untuk AI dan Data Science Kali ini kita akan bahas bersama-sama tentang list di Python Sekarang saya akan buka Jupyter Notebook masing-masing Jadi apa itu list ya Sedikit review, list adalah sebuah variable yang berisi beberapa jenis tipe data ya, bisa string, float integer misalnya saya isikan integer saya isikan float, kemudian saya isikan sebuah string ya maka dia terdiri dari beberapa item, itulah list ya dan ciri khasnya adalah dibuka dengan kurung kotak, square bracket dan ditutup dengan kurung kotak lagi ya baik, sekarang kita akan belajar tentang land ya, fungsi land dengan menggunakan land, kita bisa tahu berapa banyak isi item di dalam sebuah variable, di dalam sebuah list ya keranjang, itu isinya 3 apa saja, yaitu index ke 0, 1 index ke 1, 2, 3 dan index ke 2 adalah apple nah, land ini akan sangat berguna ketika kita ingin melakukan sebuah looping looping itu seperti ini ya for i in range ya, land keranjang kemudian diikuti dengan titik 2 kita ingin mencetak isi dari variable list ini sendiri ya jadi, ceritanya begini ya kita menggunakan i ya, ini boleh i, boleh a, boleh x, boleh apapun nah, in range artinya, kita ingin melakukan iterasi ya kita ingin berjalan dari item paling awal hingga item paling terakhir item paling awal hingga item terakhir kenapa kita tahu? karena kita menggunakan land keranjang ya isi dari keranjang sebanyak 3 variable ya sebanyak 3 kali ketika kita berada di index pertama ya, index ke 0 kita berada di i sama dengan 1 maka kita ingin mencetak si i-nya kita cetak baris ke 2 berada di posisi 2,3 kita cetak dan seterusnya ini adalah kegunaan dari land ya kita juga bisa melakukan hal yang sama dengan cara seperti ini ya jadi outputnya sama persis for i in range ya dari 0 sampai dengan 3 ya artinya kita mengindeks dari index 0 sampai dengan 3 kenapa 3? karena kita ingin mengikutkan index kedua ya ingat di python index terakhir tidak dihitung ketika kita ingin looping atau ketika kita ingin melakukan slicing ya keranjang i ya ini hasilnya sama ya baik selanjutnya kita akan belajar bagaimana merubah isi dari sebuah list ya kalau kita tadi sudah tahu bahwa keranjang isinya adalah seperti ini kita ingin merubah 2,3 menjadi misalnya mangga ya maka kita tahu bahwa 2,3 ya adalah indeks ke 1 kita ganti saja misalnya menjadi mangga maka ketika kita ulang lagi keranjang kita coba isi lihat isinya maka 1 dari tadinya 2,3 berubah menjadi mangga ya ini basic sekali kita bisa menambah isi sebuah list ya dengan list ya jadi misalnya jeruk adalah sebuah list yang berisi jeruk ini menggunakan cara kuno dulu ya nanti kita gunakan cara yang lebih singkat jadi keranjang adalah keranjang plus jeruk ya maka ketika kita coba print isinya maka 1 mangga apple ya sekarang ada item taman itu jeruk ya kita bisa melakukan cara lebih singkat lagi dengan cara menggunakan method append ya jadi keranjang dot pen nanti silahkan mau diisikan apa disini misalnya buah pisang ya pisang maka nanti ketika kita ketikan keranjang isinya adalah pisang nah perlu diingat bahwa method append itu hanya bisa mengisikan 1 item ya jadi kalau ingin mengisikan banyak item ya maka harus menggunakan cara seperti ini ya mode list dulu misalnya buah lagi ya sama dengan diisi kita isi anggur salah ya anggur nanas nanas buah atau sayur ya buah sepertinya ya kemudian jeruk pali apel washington ya misalnya seperti ini oke maka keranjang sama dengan keranjang yang plus buah lagi maka kita ketikan keranjang maka isinya banyak ya sekarang kita ingin menghitung pastikan berapa isinya maka gunakan lagi len isinya adalah 9 item ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya baik lalu apa yang terjadi jika kita tidak menggunakan cara seperti ini tapi kita langsung tulis keranjang dot append gitu ya maka hasilnya adalah keranjang dot append ya tambah buah lagi ya perlu diingat bahwa isi keranjang sudah menjadi 9 ya kalau kita lakukan seperti ini maka kita mengetuk list di dalam list ya seperti apa bentuknya jadi ini adalah list kita tadi ya nah anggur, nanas, jeruk pali dan apel washington ini karena tadi ada sebuah list ya di di ini ya variable buah lagi maka ketika kita menggunakan append maka dia akan mengisikan sebuah list ini ke dalam list ya nanti kita akan belajar tentang listed list nah sekarang lanjut lagi bagaimana jika kita ingin menghapus sebuah item ya misalnya baru adalah list dari oke ya jadi baru adalah 1 sampai 1 sampai 6 ya nah kita ingin memotong isi dari sebuah list kita ingin memotong hasil terakhir maka kita gunakan method top ya jadi top ya ketika kita lakukan ini maka baru nanti akan hilang ya artinya baru pop item terakhir adalah 6 ketika kita ingin isi kita ingin lihat isi dari list baru ini maka item 6 ini yang merupakan isi terakhir akan hilang ya atau ketika di dalam kurung ini ketika kita isikan index nya maka kita juga bisa memilih ingin menghapus item di index keberapa kita ingin menghapus item di index ke 1 ya 2 maka tuliskan 1 di sini baru pop index 1 adalah 2 maka baru item 2 tadi ya menjadi hilang ya itu adalah kegunaan dari method pop jika kita ingin mendefinisikan sebuah variable baru ya yang merupakan potongan dari isi sebuah list lain kita bisa melakukan seperti ini misalnya baru lagi sama dengan baru.pop ya jadi 5 yang merupakan hasil dari baru.pop menjadi bagian dari baru lagi sehingga nanti baru hanya tinggal berisi 1, 3, dan 4 ya maka baru lagi adalah 5 dan baru berisi 1, 3, 4 lanjut lagi ke method lain yaitu short jadi kita ingin mengurutkan sebuah list misalnya variable kita isi dengan ini sengaja dibuat tidak urut ya 4 9 ya oke nah kita sudah tahu bahwa 1, 2, 5, 7, 4, 9 ini tidak urut ya maka kita bisa menggunakan short hasilnya akan membuat variable ini jadi langsung diurutkan nah perhatikan ketika kita menggunakan method short ini ya ini adalah method yang spesial maka dia akan langsung berubah isi dari variable tersebut ya isi dari list bernama variable jadi kebanyakan orang-orang baru melakukannya seperti misalnya ya var 2 misalnya 1, 3, 7, 4, 2, 9, 9 ya nah var 2 ini tidak urut maka dia mengurutkannya caranya seperti ini jadi var 3 dia yang membuat variable baru dengan nama var 3 adalah var 2 ya short ya ini tidak akan bisa kenapa tidak akan bisa karena var 2 short tidak akan menghasilkan apa-apa var 2 short var 2 short adalah non-type non-type itu artinya dia adalah himpunan kosong ya himpunan kosong itu ya jadi kalau kita ketikan var 3 ya non-type juga ya himpunan kosong itu ya tidak ada datanya ya jadi kalau mau melakukan seperti ini maka caranya harus langsung saja ya jadi var 3 var 2 ya dot short oke jadi var 2 dot short akan merubah isi dari var 2 maka var 3 langsung saja adalah var 2 var 3 adalah hasil yang diurutkan dengan var 2 ya sama isinya ya jadi tidak perlu menggunakan cara seperti ini karena kalau menggunakan cara seperti ini malah akan menjadi error nanti ketika kita misalnya ingin membuat aplikasi yang jauh lebih besar ya method short ini tidak hanya bisa digunakan untuk angka ya untuk numbers ya tapi juga bisa digunakan untuk string ya misalnya variable baru adalah A kemudian C kemudian B ya maka kita kita menggunakan var baru dot short dia juga akan mengurutkan isinya berdasarkan alfabet ya urutan alfabet kebalikan dari short adalah reverse ya var baru dot reverse ya maka hasilnya adalah kebalikannya CBA jadi reverse method reverse sama uniknya dengan short ketika kita jalankan method ini dia akan langsung merubah isi dari variable yang di assign tersebut ya nah saya ingin teman-teman untuk mengexplore sendiri jadi nanti saya hanya memancing saja saya tunjukkan ini methodnya ada method short dan method reverse ya bagaimana jika listnya bukan 123 tapi float ya atau stringnya adalah sebuah kalimat ya ada banyak kalimat bisakah short dan reverse ini digunakan dalam kasus tersebut ya silahkan dicoba dan nanti tulis hasilnya di komentar ya sekarang kita akan belajar tentang nested list apa itu nested list adalah di dalam sebuah list ada list contohnya isi adalah 12345 ya nah setelah 5 ini kita isikan list lagi ya 6 6 7 8 misalnya maka ketika kita cek isinya 1245 kemudian ada list lagi ya nah kita kemarin sudah belajar tentang indexing ya kalau kita mau mengeluarkan output 3 maka kita tahu dia index ke 012 2 index kedua ya kemudian kita kita melakukan seperti ini kita melakukan setelah 2 sampai seterusnya ya nah bagaimana caranya kita ingin mengeluarkan list ini baik maka kita tinggal hitung saja ya 012345 jadi 678 nya adalah sebuah satu kesatuan di index kelima maka kita bisa melakukannya seperti ini 678 ketika kita sudah bisa mengindeks 678 sekarang kita ingin mengindeks 7 ya maka caranya adalah kita melakukan seperti ini dulu agar kita bisa mengambil ini sekarang kita lihat 7 berada di index keberapa ya 0 1 dia index ke 1 maka lakukan seperti ini oke kalau teman-teman misalnya dari sini langsung melakukan 1 maka nanti yang keluar bukan angka 7 tapi yang keluar adalah index ke 1 ya 0 1 maka yang keluar adalah 2 begitu juga dengan ketika kita memiliki banyak list ya jadi ada misalnya ada 2 list dalam sebuah list misalnya isi 2 saya isikan lagi 8 saya isikan lagi 9 10 11 target 12 ya jadi list kita penuh sekali ya nah lalu bagaimana caranya kita bisa mengeluarkan isi target ini item dengan nama target ya silahkan teman-teman coba dulu ya di laptop atau komentar masing-masing jika sudah silahkan tulis di komentar ya tulis caranya ya atau kalau tidak bisa baru ikuti panter ini bersama-sama lagi ya baik sekarang kita langsung ingin mencari solusinya bersama-sama target kita bisa melakannya pelan-pelan isi 2 kita coba lihat dulu ya 0 1 2 3 4 5 maka 6 7 dan sampai terakhir 12 ini adalah bagian dari list isi 2 ke indeks ke 5 kemudian kita ingin lihat lagi 0 1 2 3 maka ini adalah indeks ke 3 kita cukup tuliskan isi 2 5 3 sekarang tinggal lihat lagi 0 1 2 3 indeks ke 3 lagi ya ini adalah caranya bagaimana mengambil targetnya ya item dengan nama target nah cara membuat list itu tidak hanya dengan cara yang tadi ya menggunakan kurung kotak kita juga bisa melakukan seperti ini ya nah ini juga list ya jadi var 1 nah apakah var 1 dan var 2 sama ini adalah list kosong ya var 2 ya apakah var 1 dan var 2 sama nah mari kita coba saja ya jadi misalnya kita ingin menguji ini sambil teman-teman saya perkenalkan dengan if statement ya var 1 sama dengan var 2 maka print kita var 1 sama dengan var 2 oh ya ternyata var 1 sama dengan var 2 karena ini terjadi ya jadi kalau misalnya teman-teman ingin menggunakan print statement nah if statement caranya adalah if kita tulis perbandingannya apa yang mau diuji apa yang mau dites begitu ya kalau itu terjadi maka perintah di bawahnya akan langsung dieksekusi dalam hal ini var 1 dan var 2 terjadi mereka equal ya maka ini dieksekusi ketika kita menggunakan perintah fungsi list seperti ini ya maka ketika kita terapkan ini kepada sebuah string dia akan membaginya membagi string tersebut dan merupanya ke dalam sebuah list misalnya list saya senang belajar python maka ketika kita eksekusi maka dia akan memotong-motong jadi s akan jadi item sebuah list jadi saya senang belajar python akan menjadi sebuah list jika kita ingin assign ini kita dalam sebuah variable ya baru sama dengan list maka nanti ketika kita ketikan baru dia adalah sebuah list ya saya senang belajar python nah list ini sangat-sangat berguna di AI dan data science ya nanti sering sekali kita berhadapan dengan list khususnya saat kita ingin melakukan sebuah looping ya jadi menggunakan list untuk looping kita masukkan lebih advance misalnya kita buat saja genjil adalah list dari 1, 3, 5, 7, 9 genap adalah sebaliknya oke ya angka adalah ganjil plus genap kira-kira apa hasilnya yang bisa ditebak apakah 1, 3, 5, 7, 9 koma 2, 4, 6 atau 2 list kita langsung eksekusi saja hasilnya adalah 1, 3, 5, 7, 9 koma 2, 4 ya nah kita yang membuat menjadi sebuah 2 list maka artinya list ganjil plus list genap oke nah seperti ini ya sekarang tantangannya adalah kita ingin melakukan sebuah iterasi menggunakan list dengan nama variable nya adalah bilangan tadi kita sudah belajar iterasi ya kita menggunakan for loop for i in for i in range ya nah i ini tidak harus i ini bisa apapun terserah teman-teman bisa berupa kata misalnya apapun ya nah range kalau tadi range misalnya 1 sampai 4 ya nah tidak harus menggunakan range kita sekarang gunakan list untuk iterasi jadi kita gunakan bilangan artinya kita ingin melakukan iterasi variable bilangan ini dengan iteratornya ya atau pengindeksnya nama pengindeksnya adalah apapun oke kita ingin melakukan printingnya jadi print indexnya ya isi dari indexnya apapun jadi dimanapun posisi pengindeks ini berada kita ingin mencetaknya belum selesai kita ingin melakukan iterasi lagi kalau tadi kita iteratornya namanya adalah apapun nama sekarang apa misalnya apa ya jadi boleh bebas ini saya memberikan gambaran bahwa betul-betul bebas tapi usahakan nama disini adalah nama yang sudah dipahami orangnya sehingga ketika programmer python lain membaca itu bisa dengan mudah memahaminya dan tentunya menggunakan kata-kata yang formal kata-kata yang resmi ini kita biar pembelajaran tidak memusankan jadi saya gunakan apa ya for apa ya in apapun jadi tadi kita mengindeks variable bilangan nah oke di print belum selesai ya sekarang misalnya indeks ya indeksnya berada di kondisi ini apa di item ini maka ketika dia berada disini kita ingin melakukan looping lagi kita ingin mencetak satu demi satu maka for apa ya in apapun print ya apa ya maka hasilnya seperti ini jadi pertama kita ingin melakukan indeks ya mengiterasi variable bilangan dengan item seperti ini sebuah list yang terdiri dari dua buah list oke kemudian indexernya apa ini pengindeksnya nama pengindeksnya apapun ya ketika dia berada disini jadi dia hanya bisa menggunakan hanya bisa berada di dua kondisi ya kondisi pertama dia berada disini kondisi kedua dia berada disini maka dimanapun dia berada kita ingin mencetaknya hasilnya seperti ini oke baik pelan-pelan ketika kita sekarang sudah berada disini ya ya kita gunakan indentasi artinya for loop ini masih menjadi bagian dari for loop ini oke ketika kita masih berada disini kita ingin mencetak satu demi satu maka kita gunakan for loop lagi dengan indentornya ya pengindeksnya namanya adalah apaya sekali lagi ini bebas ketika apaya berada di nomor 1 di item dengan angka 1 maka kita ingin mencetaknya print dimanapun kondisi indeks itu berada print apa ya ketika berada di item 3 print berada di item 5 print ketika semuanya sudah selesai dia sudah berada di item 9 sudah selesai maka dia masuk ya pengindeks apapun ini masuk ke kondisi kedua serat dia masuk ke 2, 4, 6, 8, 10 1 demi 1 lagi ini berlangsung lagi looping lagi maka ketika 2 kita ingin membuatkan print 2, 4, 6, 8, 10 dan seterusnya jadi itu adalah intinya ya ini adalah contoh bentuk looping yang nanti sering sekali teman-teman lihat ya jadi menggunakan nama indeksnya biasanya kalau orang-orang luar negeri menggunakannya seperti ini ya for item in items biasanya seperti ini ya mereka tinggal menambahkan angka s untuk nama variable listnya dan untuk indenternya pengindeksnya tinggal menggunakan jenis tipe variable singular ya atau variable single ini pluralnya ya itulah teman-teman seputar tentang listnya besok di sesi selanjutnya ke depan kita akan belajar jauh lebih detail lagi saya harap teman-teman sudah bisa menguasai list ya silahkan di explore sendiri banyak sekali fitur-fitur list yang bisa teman-teman gali tapi setidaknya basicnya dan ini adalah core-nya list sudah teman-teman pelajari semoga teman-teman tetap semangat belajar AI dan sampai jumpa lagi pembelajaran pattern selanjutnya bye-bye selamat menikmati selamat menikmati